Assalamualaikum Halo guys Welcome to Zagly Green Kali ini Green mau bikin Mencambilan yang bener-bener Hanya 2 bahan Pisang mentah Dan kental manis Ini pisang mentahnya kecil aja Karena ada aja cuma ini Kalau ada yang besar juga Boleh banget pakai gitu Yang penting mentah aja Masuk aja kita membuat Ini kita kupas dulu Kulit pisangnya Kupas perlahan Seperti ini Kalau mau aman Gak kena-kena getahnya Pakai plastik ya Tangan kita dikasih plastik aja Jadi gak bergetah-getah Nah ini sudah semua dikupas Langkah selanjutnya kita goreng Siapkan penggorengan Dan beri minyak secukupnya Setelah panas Baru kita masukkan Pisangnya Goreng dengan api sedang Gorengnya setengah matang aja Dulu ya Nah jika sudah kuning Ke kuning-kuningan Jangan sampai coklat Seperti ini ya Kuning-kuning aja Dibalik Dan kemudian Jika udah dibalik Sudah kuning-kuning juga Kita angkat aja langsung Jadi ini kita masaknya Setengah matang dulu ya teman Ini udah setengah matang Angkat dan tiriskan Kemudian langkah selanjutnya Siapkan talenan yang tadi juga sih Kemudian Ini pisangnya mau gebrek dulu Pake apa nih Ulek-ulek Ulek-ulek Ngebuat bikin cabai itu ya Gak tau di tempat teman-teman tuh namanya apa Pokoknya buat ngulak sambal itu Atau dihaluskan pake apa Digepuk pake apa aja lah ya Rolling pin juga boleh Atau yang lain-lainnya Gebuk seperti ini Jangan terlalu tipis ya Sedang aja Jadi ini Gak terlalu tipis jadinya Nah kemudian Ini kita goreng lagi Sampai benar-benar matang Goreng dengan api sedang Seperti ini Nah ini sudah harus digoreng benar-benar matang ya Sampai kuning kecoklatan Jangan lupa sambil dibalik-balik Ini gorengnya pake api sedang ya Jangan terlalu besar Jika sudah kuning kecoklatan Seperti ini Terlihat garing di luar Nah itu berarti sudah matang ya Boleh kita angkat Nah tiriskan Lalu kita sajikan Dipiring Langkah terakhir Beri topping kental manis Nah ini Green mau pisahkan satu Green mau kasih topping yang goreng satunya Lalu Taburkan kental manis Sesuai selera di atas pesannya Untuk satunya Ini Green mau taburkan Ini sambal ya Jadi kalau orang Sulawesi Medan Makassar Palu Itu biasanya Pakalan pisangnya pake sambal Dan tadaaa Pisang gepuk ala Zekly Green sudah jadi Siap untuk dinikmati Itu kelihatan ya teman Garingnya di luar Dan empuk di dalam Karena ini Digebreknya gak terlalu tipis Jadi empuk dari si pisang mentahnya Itu masih tebel Tingkat keempukannya tuh Jadi lebih banyak gitu Kita ngerasainnya Mari kita icit Ini Green mau nyobain yang Yang manis dulu ya Jadi ini tuh salah satu jajanan Kesukaan Green juga Dan praktis banget memang Dan rasanya juga unik ya Dari pisang mentahnya ini Tuh Jadi penampakannya Seperti ini Di tengahnya Selamat makan Yum Jadi empuk dari tekstur Pisang mentahnya itu Enak gitu Unik gitu Tapi enak gitu Pake topping madu Juga enak Ditambah keju Juga apalagi Terus dimakan tuh Kayak ada glitter-glitter Gepoknya Si pisang mentah itu Gepoknya gitu lah ya Butiran-butiran Masuknya glitter Emang Makeup Ini Green coba Yang pake sambal Jadi rasanya itu Lebih dominan ke sambalnya Si kenceng gitu Rasanya kan Biasa Rasa sambal itu kan Malah si Rasa pisangnya itu Kurang berasa Kalau menurut Green sih Lebih sukanya Yang pake Kental manis ini Pas gitu Jadi rasa pisang Mentah yang Digoreng itu Kayak authentic Ketik banget gitu Rasanya Tapi ya Barat kaget Selera ya Oke Sampai disini dulu Terima kasih telah menonton Mohon maaf jika ada salah kata Dan jangan lupa pinjem jempol Dan sebut Untuk klik like Dan subscribe Jangan lupa juga Klik tombol loncengnya Karena akan ada resep praktis Enak selanjutnya Jangan lupa juga Follow instagram Exactlygreen Kalau sudah bikin Tag di instagram Sekian Terima kasih Selamat Selamat menikmati Selamat menikmati